Ini adalah cerita dibalik layar seorang ilusionis bernama Damian Aditya. Beberapa tahun yang lalu gue bertemu wanita cantik bernama Sarah Wijayanto. Buat gue, dia adalah wanita yang sempurna. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk menikah sama dia. Yang banyak orang gak tau, Sarah itu orangnya apa adanya. Gak dibuat-buat dan juga sangat ekspresif. Jadi kalau dia suka, dia bakalan bilang suka. Jelek? Ya jelek. Apa adanya aja. Begitu juga dengan sulap gue. Dan inilah reaksi-reaksi Sarah waktu liat gue ngetes permainan sulap ke dia. Halo semuanya. Guys, jadi di episode ini gue mau ngasih liat seberapa niatnya gue dalam mempersiapkan ini. Karena gue takutnya Sarah bisa aja ngeliat kamera gue kan. Sampirnya gue harus masukin ke sebuah benda yang memang adanya di sekitaran tempat Sarah bakalan duduk. Contohnya disini nih, gue masukin dalam kaleng. Nah, jadi ketika objek-objek ini gue taruh di depan dia, dia gak akan ngerasa curiga. Let's see. Nih, kalau gue taruh disini harusnya aman. Walaupun direct depan dia langsung tapi aman. Dan satu lagi gue siapin untuk ngambil reaksi yang ya kalau misalnya ada Wisnu ya. Jadi gue ambil reaksi di sebelah sini biar pas. Dan satu lagi gue taruh di atas. Karena permainan gue itu akan banyak menggunakan meja. Jadi supaya biar kalian bisa ngeliat apa yang gue mainin. Sampai jumpa. Kalau mau ini nih, aku ada kan kepikiran ide baru main sulat. Apalagi nih. Kenapa kan? Aku lagi mau menguji sebuah materi. Nah, jadi aku mana tuh kepikiran tuh. Gimana permainan sulat pakai kartu. Tapi konsepnya tuh lebih kayak empat. Empati gitu. Empati. Atau gak twins effect. Jadi apa yang dirasakan sama orang lain, kita juga bisa ngerasain. Jadi saking begitu merasakan empatnya gede banget. Jadi yang dilakuin pun bisa sama. Masa? Iya. Kayak mirror gitu ya? Kayak mirroring. Kayak mirroring. Aku sama Ip kan udah lama gitu ya kan. 20 tahun ya. 20 tahun lebih. 200 tahun. 200 tahun ya. Aku mau nge-test ya lah. Jadi aku pengen minta pendapat taip sih. Pake kartu gitu. Jadi kita mainnya pakai kartu. Aku pengen minta pendapat taip aja. Jadi konsepnya itu tadi. Apa namanya bener-bener yang kayak mirroring. Jadi karena udah sering bareng lama. Akhirnya apa yang Ip rasain sama Ip lakuin tuh kita bisa sama. Kayak anak-anak kan ada orang kalau misalnya udah sering banget lama. Sama pacaran pengen nelfon tiba-tiba eh buka nelfon duluan dianya gitu ya. Hubungan batin. Ini mau ngertes sih Ip. Tapi konsepnya diperkecil dengan pakai kartu doang. Pake kartu jumlahnya ada 52. Nah dari kartu-kartu ini Ip nanti Nuno deh. Kan Nuno kan ceritanya Nuno adalah orang ketiga. Yang melihat dari sisinya di luar aku sama Mbak. Nah Nuno bagi dua. Ip pilih yang kanan atau yang kiri. Yang ini. Oke. Yang ini gitu kan. Jadi misalnya yang Ip pilih buat aku. Jadi gini Ip. Aku minta. Cek lah saya. Kok aku biasanya. Kayak mau performa aja ya. Jadi Ip tanpa harus lihat ya. Tanpa harus lihat kan. Jadi Ip tanpa harus lihat. Terus nanti kita kocok kartunya. Aku juga kocok. Kocok. Tapi Ip gak boleh lihat. Saya ini harus face down semua. Cuma jangan pepeatan. Jangan terbocor gitu. Sekarang. Sekarang. Ip gak boleh lihat ya. Sudah. Terus Ip kocok. Sudah. Sudah. Ip. Pilih. 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 Acak. 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 Terus barengan nih. Pilih. Acak. Satu. Dah. Pilih. 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 Acak. Satu. Dah. Sudah kan. Teratas. Teratas. Nah sekarang. Karto yang Ip pilih. Itu kan biar-biar enggak. Biar akunya enggak. Tukar. Jadi aku ambil pilih Ip yang punya aku. Ya. Nih. Tuh. Dua. Tiga. Tuh. Ya kan. Nah sekarang. Menurut Ip kira-kira. Kemungkinan enggak. Kemungkinannya besar atau kecil kita ambil kartu yang sama. Misalkan. Pokoknya warnanya sama. Angkanya sama. Mungkin enggak. Identik gitu. Identik. Enggak enggak. Misalkan kayak tiga keriting. Sama tiga skop gitu. Hmm. Bisa aja. Tapi kecil. Kecil kemungkinannya. Nah ini kartu kita coba. Balik satu. Dua. Tiga. Oke. Ini lama. Kalau orang mikirnya kan. Oh kebetulan gitu kan. Coba sekali lagi. Kocok lagi. Ini ambil lagi. Kocok lagi kocok lagi. Random ya. Kocok lagi. Ya. Terus sama kayak tadi lagi. Lupa yang mau choose one. Jangan gigit nanti. Ya. Dipilih. Misalkan aku pilih yang ini deh. Nah aku pilih ini. Ini deh. Ya. Terus dari yang dipilih itu. Kayak tadi sama juga. Takutnya kan mikirnya kan. Eh. Nah aku udah terus yang di ujung ini. Itu. Kemungkinan samanya. Enggak mana. Tuh. Gampu ini. Kemungkinan samanya gimana. Besar atau kecil. Ini yang kedua kalinya nih. Bisa lah ini. Bisa. Oke. Tuh. Dua. Tiga. Balik. Tuhan. Tuhan. Itu kan. Mampu ini kayak. Ya mungkin bisa aja. Apa kartunya aku pegang. Mbak hitam semua. Aku merah semua. Atau gimana gitu. Bisa aja nih. Itu yang random. Cuman sebenernya. Gak hanya random aja. Tapi bener-bener ini. Kayak destiny. Karena mirroring sama semua. Bener-bener dilakukan sama. Akhirnya yang di ambil juga sama. Sang yang samanya. Memang gak ada kartu lain. Terima kasih. Jangan dipikirin, jangan dipikirin. Gak apa-apa, kita kan berini, nurus bagi, kan justru aku butuh masukan nurus bagi orang awam. Mas Deddy, kan habis main tuh, kurang lebih kayak gini juga gitu ya. Oh yang diginiin. Ikuti semua gitu. Kalau ini konsepnya di orang, jadi pure mereka ngambil yang mana aja. Sama kayak atas ambil ya. Ya walaupun mas sendiri ngatur, tapi kan yang orang lain udah bela mas. Betul, dan kita tukeran. Jadi, mbak pilihin buat aku, aku pilihin buat mbak. Semangat tuh bisa gak? Bisa. Tapi ngulang lagi berarti kan, kayak sama mau ngulang. Bisa tapi. Gimana, 1-10 berapa nilainya? Ini 8,5. Ya, 8 deh. Eh, 8. Maksudnya trik ini ya. Ini masalah ilang. Bukan masalah ilang ya. Berarti kan kosongnya ke muat. Tapi kan ternyata masnya kalau masalah yang mbak milinya kayak gitu gimana ya? Bagus pak, do you like it? Do you like it? Do you like it? Kan bisa kemungkinan ngambil yang lain lho? Bisa. Ini mah ngacak tuh makanya. Makanya aku sukanya tuh itu. Ini bener-bener ngacak banget. Dan abis itu orang boleh ngecek. Boleh mereka ngambil cek, boleh. Support. Mantap. Simpormat. Sub indo by broth3rmax